Intro Liga Champions merupakan gelaran terakbar di Benua Biru. Seruluh klub liga Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar siapa yang lebih berkuasa di tanah Eropa. Banyak momen bersejarah yang tercipta di ajang Champions League. Mulai dari tim dengan gelar terbanyak, pencetak gol terbanyak, hingga pemain terbaik. Mundur sedikit lebih jauh. Pada bebak 16 besar Liga Champions musim 2019 yang mempertemukan klub raksasa La Liga Atletico Madrid berhadapan dengan raksasa Serie A Juventus. Momen tersebut adalah aksi balas dendam selebrasi Diago Simeone oleh cerita dimulai dari leg pertama babak 16 besar. Waktu itu, Atletico Madrid mampu unggul 2 gol tanpa balas. Gol yang dicetak Jose Giminez pada menit ke-78 dan 1 gol lainnya dicetak oleh Diago Godin pada akhir laga. Meski menguasai pertandingan dengan 78 penguasaan bola, Ronaldo CS tidak mampu mencetak satu pun gol ke gawang Atletico Madrid yang dijaga oleh Jan Oblak. Dengan kemenangan tersebut, Atletico memiliki peluang lolos yang sangat tinggi. Pada akhir laga, terciptalah selebrasi ikonik yang dibuat oleh pelatih Atletico Madrid, Diago Simeone. Cerita berlanjut pada leg kedua. Kini Juventus berganti menjadi tuan rumah. Pertandingan yang dihelat di Stadion Allianz Arena dengan modal 2 gol di leg pertama Atletico Madrid datang ke kota Turin. Dengan kepecarian yang sangat tinggi. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan realita. Di pertandingan tersebut, bomber Juventus Cristiano Ronaldo seakan tengah mabuk dan mengamuk. Bahkan, laga baru berjalan 27 menit, Ronaldo mampu mencetak gol lewat headingnya ke gawang Jan Oblak. Babak pertama pun usai dengan keunggulan 1 gol milik Juventus. Babak kedua baru berjalan 4 menit. Lagi-lagi, Ronaldo kembali hadir dengan gol headingnya. Keadaan pun imbang dengan kedua tim sama-sama mampu mencetak 2 gol. Namun, cerita masih berlanjut sampai akhir laga. Pada menit 86, winger Juventus Federico Bernansi melakukan aksi dribbling kotak penalti. Sampai akhirnya, back Atletico Madrid melakukan pelanggaran yang harus dibayar dengan penalti. Cristiano Ronaldo pun maju sebagai Al Gojo. Dengan tendangan kerasnya, ia mampu mengecoh keeper Atletico Madrid Jan Oblak. Disitulah selebrasi selangkangan Ronaldo pun ia buat. Sebuah selebrasi yang menandakan bahwa Juventus yang lebih layak maju ke babak selanjutnya. Bahkan, ada sebuah video ketika Diago Simeone lari dari lapangan seusai laga. Mungkin, ia malu karena kekalahan tersebut. Namun, di babak selanjutnya, Juventus harus mengakui kekalahan dari klub wakil Belanda Ajak Amsterdam. Dengan agregat 3-2. Juventus pun harus mengubur mimpinya kembali untuk memenangkan gelar Champions League. Terima kasih telah menonton!